Intro Bintang Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri resmi bergabung dengan FC Zelate Marefsi Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri telah melaporkan klub baru, dia dipastikan tetap meruput di Slopakia Bintang Timnas Indonesia itu resmi bergabung dengan klub kasta teratas Liga Slopakia, Zelate Marefsi Ini merupakan kabar baik untuk pencinta sepak bola Indonesia, Zelate Marefsi menjadi pelabuhan Egy berikutnya Melalui Instagram resmi klub, Egy diumumkan sebagai amunisi anyar Zelate Marefsi Saya siap untuk klub ini, sampai jumpa di stadion, kata Egy melalui unggahan di Instagram resmi klub Di unggahan berikutnya, Egy nampak tersenyum bahagia kalau berfoto bersama manajer Zelate Marefsi Marek Kontreka, Egy pun mengenakan sal klub anyarnya Lihat siapa yang menemui kita, tulis pernyataan klub pada caption Rumor pergabungnya Egy bersama Zelate Marefsi sudah berembus sebelumnya Media Slovakia telah mengabarkan bahwa Egy segera merapat ke Zelate Marefsi Zelate Marefsi akan menjadi klub kedua Egy di Slovakia Setelah musim lalu tampil membela FK Senika Berbeda dengan Senika yang terdekredasi dari Slovak bersepuk belik musim lalu Zelate Marefsi justru berhasil bertahan di kasta tertinggi musim ini Hanya saja Zelate Marefsi sekarang sedang berada di urutan terbawa kelas men sementara Liga Slovakia musim ini dengan 2 poin dari 4 pertandingan Hadirnya Egy di awal musim diharapkan bisa membantu tim asal Zelate Marefsi Perlahan-lahan mulai bangkit Sejauh ini belum diketahui berapa durasi kontrak yang diterima Egy Menariknya Zelate Marefsi merupakan rival FK Senika di Liga Slovakia Berkabungnya Egy ke Zelate Marefsi Merupakan kabar buruk bagi klub yang pernah dipelanya tersebut Zelate Marefsi memang memburu amunisi baru Pasalnya Zelate Marefsi saat ini tengah caru maru di Liga Slovakia Tugas yang cukup berat akan menanti Egy Maulana Fikri Oleh karena itu Egy diharapkan cepat beradaptasi Dan menunjukkan performa terbaiknya bersama Zelate Marefsi Terima kasih telah menonton!